Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja channel alhamdulillah sahabat tani ya ini sudah kita pupuk 3 hari lalu dengan KNO 3 racikan sendiri sahabat tani ya alhamdulillah sekarang buahnya sudah lebih besar sahabat tani ya nah itu disebelah sana juga sudah besar buahnya nah ini juga sudah besar ini CMK Karisma sahabat tani ya CMK Karisma ini panjang seperti ini buahnya ini panjang dia untuk CMK Karisma ini ini usia berapa ya 48 kalau tidak salah sahabat tani ya karena kita tanamnya tanggal 25 Januari sekarang tanggal 16 Maret sahabat tani ya ya kurang sekitar kurang 1-2 hari lagi ini usianya 50 hari sahabat tani ya dan sekarang realnya sudah seperti ini ini yang buah 2 di cabangnya alhamdulillah ada juga yang nyantol sahabat tani ya alhamdulillah nah sahabat tani sekarang admin akan share ke teman-teman semua untuk pemupukannya sahabat tani ya karena kita waktu itu 3 hari yang lalu itu kita melakukan pupuk kocor dengan KNO 3 buatan dari pupuk tunggal dan pupuk organik sahabat tani ya nah sekarang kita akan aplikasikan kembali dengan MKP buatan juga ya dengan MKP pupuk tunggal tapi MKP pupuk tunggal ini kandungannya hampir sama ya setara artinya ya setara dengan MKP yang mana suaranya pada MKP itu pospatnya 52% kaliumnya 34% nah sahabat tani seperti yang sahabat tani lihat ya ini tangan admin ada warna-warna merah seperti ini admin habis ngaduk pupuk KCL dan pospat atau SP36 nah supaya sahabat tani juga tahu racikan SP36 dengan KCL supaya mirip seperti ini supaya setara dengan ini kita akan beritahu ke teman-teman semua ya admin akan bagi informasinya ke teman-teman semua ya supaya teman-teman juga bisa ikuti cara ini dan ini admin akan aplikasikan tabur saja sahabat tani ya karena kalau kita aplikasi tabur untuk MKP ini sangat mahal sekali ya jadi biayanya terlalu membengkak tapi kalau kita menggunakan KCL dan SP36 itu relatif lebih murah sahabat tani ya walaupun sejatinya tidak sama dengan ini karena kalau pupuk SP36 atau KCL itu itu kan pupuk yang slow release ya atau lambat di serap tanaman sedangkan untuk MKP ini ini sudah hebat ini sudah nitrat sahabat tani ya ini pupuk yang mudah di serap tanaman yang cepat di serap tanaman ya karena sudah nitrat sahabat tani ya sudah kristal ya untuk MKP ini nah tapi walaupun kita tidak bisa mengaplikasikan tabur untuk MKP ini kita juga bisa menyiasati untuk mendapatkan unsur hara pospat 52% dan kalium 34% kita juga bisa dapatkan dari pupuk tunggal nah untuk caranya kita saksikan video berikut ini sahabat tani ya oke sahabat tani untuk yang pertama kita cari dulu unsur pospatnya ya unsur pospat dari SP36 yang ingin kita dapatkan yaitu 52% nah sahabat tani ini rumus baku ya ini sudah hampir semua petani juga tahu admin hanya mengingatkan saja pada video ini yaitu kita tulis rumus seperti ini P sama dengan buka kurung ya 52 52 ini kandungan unsur hara pospat yang akan kita cari lalu kita bagi 100 sahabat tani ya nah supaya mudah karena 100 ini melambangkan 1 kintal sahabat tani ya nah untuk selanjutnya kita kalikan ke pupuk yang sudah ada sekarang yaitu 100 dibagi 36 artinya 100 kilo itu isinya 36% ya unsur pospat dalam hal ini nah dari perkalian keduanya ini kita dapatkan dari 52 dibagi 100 itu sama dengan 0,52 kemudian dikali 100 yang dibagikan dengan 36 yaitu 2,7 dan hasilnya yaitu 1,4 kilogram nah sahabat tani nanti jangan salah paham dulu ini untuk pupuk 2 kilogram ya jadi nanti kita gunakan SP36 nya 1,4 kilogram supaya nanti kita tambah dengan KCL supaya pool 2 kilogram nah jadi nanti hitungannya kalau untuk yang 5 kilo itu beda lagi ini untuk yang 2 kilo saja ya sahabat tani nah jadi kalau kita pengen punya pupuk 2 kilogram dengan kandungan pospat 52% yaitu gunakan 1,4 kilogram untuk SP36 nya sahabat tani nah sekarang untuk KCL nya sahabat tani untuk KCL dari total pupuk SP36 dan KCL 2 kilogram nantinya kita cari KCL nya ini supaya mendapatkan 34% yaitu rumusnya K sama dengan buka kurung 34 dibagi 100 tutup kurung lagi dikalikan 100 dibagi 60 karena di dalam pupuk KCL per 100 kilogram itu 60% ya jadi 100 dibagi 60 nah untuk hasilnya yaitu kalau kita pengen 34% yaitu 0,34 ya jadi dari 34 dibagi 100 itu sama dengan 0,34 kemudian kita kalikan dengan 100 dibagi 60 hasilnya 1,6 sehingga kita dapatkan pupuk KCL untuk 34% yaitu kita hanya membutuhkan 0,5 kilogram per 2 kilogram nantinya nah jadi tadi itu SP36 kita sudah dapatkan 1,4 kilogram lalu kita tambah lagi dengan KCL 0,5 kilogram nah ini totalnya 1,9 sahabatannya jadi terserah sahabatan ini mau ditambah pospat lagi boleh mau ditambah KCL lagi juga boleh supaya pas 2 kilo karena ini kurang 1 on karena sebetulnya dari 0,34 itu ada koma-koma lagi ke belakang sahabatannya admin tidak tulis nah jadi ini terserah sahabatannya saja mau yang KCL ditambah setengah on boleh mau yang pospat juga ditambah setengah on juga boleh sahabatannya yang penting hitungannya per 2 kilogram total pupuk tunggal itu kita butuhkan KCL 0,5 kilogram dan SP36 kita butuhkan 1,4 kilogram sehingga nanti kita dapatkan 2 kilogram total pupuk tunggal yang itu adalah juga setara dengan pupuk yang ada pada MKP yaitu 52% unsur pospat dan 34% unsur kalium sahabatannya oke sahabatannya alhamdulillah ini pupuk MKP sudah kita dapatkan sahabatannya sekarang admin akan contohkan ke sahabatannya untuk melakukan pemupukan aplikasi tabur sahabatannya aplikasi tabur kali ini kita akan dengan cara dipendam sahabatannya karena kalau cuma ditabur saja takutnya pada lari kena air hujan sahabatannya nah admin akan aplikasikan tugal sahabatannya supaya ini lebih aman nah langkah ini admin untuk antisipasi karena tanaman cabai kita banyak juga yang rontok sahabatannya seperti ini nah kita perlu tambah unsur kalium lewat akar sahabatannya nah untuk caranya kalau ditabur kalau teman-teman punya tajuk atau punya tugal bisa ditugal ya atau ditajuk nah karena ini punya admin ini mudah ya kita tinggal gali pakai tangan seperti ini itu juga sudah bisa sahabatannya karena ini sudah gembur nah untuk dosisnya kita ambil segini saja sahabatannya kalau pakai sendok sekitar 1 sendok sahabatannya untuk dosisnya lalu kita taruh di lubang pupuk sahabatannya seperti ini nah ini usia yang pas yang pas untuk pemupukan ini ketika tanaman mulai mau berbunga sahabatannya ini pas ini untuk fase generatif sahabatannya untuk sahabatannya yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe disini ya supaya admin terus bersemangat dalam menyajikan konten-konten khususnya pertanian terima kasih sudah menyaksikan admin akan lanjutkan dulu semuanya ini admin akan aplikasikan tunggal untuk mkp buatan dari pupuk tunggal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau